Halo, kembali lagi di channel youtube saya, Neurotalk, bersama saya Dr. Adisti, spesialis saraf. Di video saya sebelumnya sudah saya bahas tentang remaja jumpo, silahkan klik link di atas ini. Mari kita bahas gejala-gejala remaja jumpo lainnya seperti sakit di sendi-sendi, cepat lelah, dan badan terasa pegal-pegal. Gejala-gejala remaja jumpo itu tadi disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut. Kurangnya olahraga. Kurang olahraga akan menyebabkan metabolisme sel akan menjadi jelek. Jika diibaratkan dengan memasak, remaja yang tidak olahraga ini memiliki kompor yang jelek. Dengan kompor yang jelek tersebut, maka pembakaran sel tidak akan sempurna sehingga badan akan cepat merasa kelelahan. Yang kedua, kurangnya berjemur sinar matahari. Kita diwajibkan berjemur sinar matahari selama 15 menit sekitar jam 9. Karena apa? Karena sinar matahari ini berfungsi untuk mengaktifkan vitamin D. Fungsi vitamin D sendiri mencegah kelainan tulang dan sendi yang menyebabkan pada remaja jumpo ini sering mengalami sakit di sendi-sendi ataupun di otot-otot dikarenakan kekurangan vitamin D. Fungsi vitamin D adalah menjaga imunitas atau daya tahan tubuh. Nah, dengan tercukupinya kebutuhan vitamin D, maka diharapkan remaja tidak akan sakit-sakitan seperti terserang flu ataupun diare. Nah, vitamin D juga akan mencegah penyakit autoimun seperti multiple sclerosis. Vitamin D juga akan mencegah terjadinya depresi, serta membantu menurunkan berat badan. Kenapa seperti itu? Vitamin D berfungsi untuk menjaga kalsium dalam darah. Dengan adanya asupan kalsium yang bagus, akan menekan nafsu makan. Nah, untuk itu usahakan untuk berjemur setiap pagi supaya vitamin D dalam tubuh kita aktif. Kemudian, gejala cepat lelah juga dirasakan pada remaja yang mengalami anemia atau kurang darah. Hemoglobin sendiri merupakan komponen sel darah merah atau eritrosit yang berfungsi untuk mengikat oksigen dan mengedarkannya ke seluruh tubuh. Oksigen ini sangat diperlukan oleh jaringan tubuh untuk menjalankan fungsinya. Jika kadar hemoglobin berkurang, maka oksigen yang berada dalam tubuh juga berkurang. Hal ini menyebabkan mudah lelah, mudah terasa lemas, otot terasa pegal-pegal, mudah mengantuk, pusing, dan sulit konsentrasi. Selain itu, penderita anemia juga ditandai dengan adanya pucat di pipir, kelopak mata, kulit, kuku, dan telapak tangan. Gejala mudah lelah juga dirasakan oleh remaja yang mengalami darah rendah. Berbeda dengan anemia, darah rendah ini disebabkan oleh tekanan darah yang turun. Penderitaan tekanan darah rendah dapat mengalami gejala-gejala seperti mudah pingsan, pusing, keringat dingin, lemas, penglihatan kabur, dan lain-lain. Kemudian rasa cepat lelah dan pegal-pegal di otot juga dirasakan oleh remaja yang mengalami stres berlebihan. Hal ini disebabkan oleh hormon kortisol yang meningkat. Untuk pembahasan hormon kortisol, akan kita bahas di video saya selanjutnya. Silahkan klik link di atas ini. Gejala cepat lelah, kurang konsentrasi, dan badan terasa pegal juga dirasakan pada remaja yang sudah mengkonsumsi rokok ataupun alkohol. Rokok dan alkohol dapat menyebabkan kerusakan saraf dan mengganggu metabolisme tubuh. Sehingga pada perokok aktif, perokok pasif, ataupun remaja yang sering mengkonsumsi alkohol akan merasakan rasa tidak nyaman pada tubuhnya dan sering sekali merasakan tubuh cepat lelah. Nah, untuk mencegah supaya remaja tidak terserang penyakit remaja jumpo, dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut. Lakukan olahraga teratur minimal 30 menit sehari. Makan makanan yang tinggi zat besi seperti jeruan, ayam, makanan laut, dan sayuran hijau. Lakukan posisi duduk yang ergonomis saat menggunakan gadget dalam jangka waktu lama. Lakukan gerakan-gerakan peregangan jika diharuskan untuk duduk dalam jangka waktu lama. Minum air putih minimal 8 gelas sehari. Lakukan aktivitas spiritual atau aktivitas yang menyenangkan yang membuat rileks. Jaga pikiran agar tetap positif, jauhi rokok, dan alkohol. Jika ingin dijelaskan tentang kejala remaja jumpo lainnya, silakan komen di kolom komentar. Salam sehat!